Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel Muja Petualang Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri pohon serut Kenapa kita membahas pohon serut? Karena pohon ini banyak dicari di kalangan pecinta bonsai Sebelum kita lanjut melihat videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya Oke teman-teman, mari kita melihat ciri-ciri dari pohon serut Pohon serut lebih dikenal sebagai tanaman bonsai di kalangan penghobi tumbuhan Tak heran, jika bonsai dari tumbuhan bernama Ilmias trebles asper ini banyak ditanam di taman-taman Karena memiliki bentuk batang dan daun yang unik Selain itu, tumbuhan eksotis ini mudah dibentuk dan tidak membutuhkan perawatan khusus Pohon serut merupakan tumbuhan asli Asia Tenggara dipercaya memiliki sejumlah hasiat Mulai dari kesehatan hingga mistis Tanaman yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan siamese rough bush, sun pepper tree, atau tooth bruce tree ini termasuk dalam famili Moraceae Nah, berikut ini beberapa ciri pohon serut yang perlu diketahui agar lebih mudah untuk mengidentifikasinya Ciri pertama adalah bentuk akar serut Jenis akarnya adalah tunggal dengan ukuran yang sangat besar dan menusuk tajam ke dalam tanah Pada beberapa kasus, akar pohon ini bisa lebih tinggi dibanding ukuran batangnya Tapi semakin estetik dan besar maka semakin naik jumlah penggemar dan harga jualnya Karena ini adalah komponen penilaian utama Ciri kedua adalah bentuk daun serut Dauh pohon serut berwarna hijau dan bergerigi Cirinya tidak jauh berbeda dengan pohon yang lain yaitu saat musim kemarau tiba ia akan beradaptasi dengan cara menggugurkan daunnya Teksturnya agak kasar dengan panjang 3-7 cm dan lebar 1,5-2,5 cm Tapi kamu harus teliti ya, karena secara sekilas daun serut hampir mirip dengan pohon lainnya yang juga tumbuh di alam liar Ciri ketiga adalah bentuk bunga serut Bunganya berbentuk bulat dengan warna hijau kekuningan Tapi di beberapa jenis ada yang berwarna putih Biasanya bunga ini muncul di sela-sela ketiak daun Ciri keempat adalah bentuk buah serut Walaupun disebut sebagai bonsai, tapi pada kenyataannya tidak sama ya Pohon serut memiliki buah yang mana saat masih muda ia akan berwarna kehijauan Jika sudah tua menjadi kekuningan atau orange, ukurannya cukup kecil dengan diameter 8-10 mm Apabila sudah matang rasanya sangat manis dan menyegarkan Ciri kelima adalah bentuk batang serut Bagian batangnya pun tak kalah unik karena mampu tumbuh besar hingga 2-5 meter Tentu saja, ukuran ini akan berpengaruh terhadap diameter batangnya yang turut membesar pula Selain itu, teknik budidaya serut bisa dibilang cukup mudah Karena hanya perlu melakukan teknik mencangkok pada bagian batang berukuran ideal Batangnya bertekstur keras dan mampu bertahan hingga ratusan tahun ini juga yang menjadi keunggulannya Sehingga banyak yang mengkreasikannya kemudian dipamerkan atau dilombakan agar menambah keuntungan Ciri yang ke-6 adalah bentuk kulit serut Sesuai dengan namanya, kulitnya memiliki banyak sekali serat Sehingga banyak digunakan oleh orang Thailand dan Vietnam sebagai bahan utama pembuat kertas Ciri khasnya adalah tidak mudah terbakar Namun kekurangannya harus ekstra hati-hati dalam pengolahan dan hanya bisa dilakukan dengan cara tradisional Sekarang kamu sudah memahami apa saja ciri-ciri pohon serut di alam liar Dari mulai akar daun, batang pohon, bunga, hingga kulit pohonnya Dengan mengetahui ciri-ciri pohon serut ini Kamu yang berminat untuk merawat pohonnya akan mudah melakukan pemeliharaannya Pohon ini juga ternyata mengandung antibakterial yang dapat menyehatkan gigi Sampai disini dulu pertemuan kita Terima kasih telah menonton videonya dan selamat berjumpa kembali di video selanjutnya Dan jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya